Penegasan tersebut disampaikan oleh Kalak Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Ilyas Yunus, menanggapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Selama ini menurutnya, salah satu penyebab karhutlah disebabkan ketidakhati-hatian masyarakat, seperti membakar lahan yang tidak diawasi dan kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan. Menghadapi karhutlah, Badan Penanggulangan Bencana Aceh telah berkoordinasi dengan keopaten kota untuk menghadapi bencana alam tersebut. Pihaknya juga meminta aparat gampung untuk cepat melaporkan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan kepada BBBD setempat atau kepolisian terdekat untuk penanganan yang lebih cepat. Nah kalau kita lihat kebakaran hutan di Aceh ini, yang pertama kekurang hati-hatian masyarakat kita. Nah himbawan kami mungkin ya kepada masyarakat, khususnya kalau buka lahan itu janganlah dibakar. Kalau dibakar juga harus dijaga, harus dipilah-pilah gitu. Jangan habis bakar, meninggalkan tempat, jangan buang puntung rokok sembarangan. Ini harapan kita. Ilyas menghimbau kepada masyarakat secara luas untuk tetap waspada terhadap cuaca panas saat ini karena berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan juga lahan. Selanjutnya juga dihimbau untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi karhutlah dengan cara tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan.